Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimana saya berada kali ini saya berada di jalan sidomukti menuju Talmopatu dan di video kali ini saya akan lihat dulu itu jalan yang sudah rusak yang katanya sudah terjadi banyak kejakaan nah ini salah satunya sudah mulai nampak ya sudah mulai nampak rusakannya nah ini masih ada di sidomukti teman-teman ya ini masih di sidomukti ini juga jalannya juga sudah cukup parah iya oke sekarang kita lihat selanjutnya ya kira-kira 10 sampai 15 meter itu masih mulus tapi setelah itu ada lagi jalan yang rusak sampai di jembatan ini masih lumayan bagus tapi pas saat turunan di jembatan seperti ini keadaannya ini lokasinya di kecamatan Mootilango kebupaten Gorontalo mungkin ini adalah ini adalah beberapa desa yang mungkin belum diperbaiki ya untuk desa-desa lain sudah diperbaiki sudah dilakukan pelebaran nah pas saat kita ada di jembatan pas mau naik-naik nah ini seperti ini keadaan jalan ini sudah sangat dalam ini kerusakannya dan katanya disini sudah sering terjadi kecelakaannya paling banyak itu anak yang pulang sekolah atau anak-anak yang baru mau berangkat ke sekolah itu sering terjadi jatuh disini bukan karena tabrakan tapi karena jatuh menghindari lubang makin panjang perjalanan kita lanjut sudah ada di area desa Talumopato kecamatan Mootilango masih seperti ini keadaannya ini mungkin sudah ada beberapa tahun ini belum diperbaiki kasihan juga ya warga masyarakat yang menggunakan jalan ini utamanya warga masyarakat desa Talumopato seperti ini kalau musim hujan nampak seperti ada kolam disini ya dulu pernah ada kejadian warga menanam pisang di jalan ini ini depan bengkel oke kira-kira sampai kapan jalan ini bisa diperbaiki ya sampai video ini sampai ke baranda teman-teman dan kemudian teman-teman share ya share sebanyak-banyaknya supaya jalan ini bisa cepat diperbaiki padahal banyak teman-teman yang bisa memperjuangkan ini jalan tembusan dari sidobukti menuju parung ya melewati desa Talumopato oke sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya bye-bye